Dua oknum anggota Ormas modus borong rokok di Indomaret pakai uang koin 3,7 juta rupiah Tapi gak boleh dihitung Baru-baru ini viral video dua oknum anggota Ormas PP yang diduga mau modus di Indomaret Yang dimana dua oknum anggota Ormas itu hendak memborong rokok Namun dibayar dengan uang koin yang katanya 3,7 juta rupiah Namun saat mau dihitung kasirnya Dua oknum anggota Ormas itu malah gak boleh dihitung Katanya terlalu lama dan mereka mau dihitung Soalnya kan banyak kasus Ini tersebut ya 4 juta Padahal malah jurnanya itu 4 juta Dua oknum anggota Ormas itu malah marah dan ngotot Dan siap dilaporkan ke polisi Berarti orangnya kurang dihitung Itu orangnya kurang dihitung Ya 4 juta apa itu Ya mau dihitung Gue masih mau sana Nah ini udah teman-teman Ternyata pokoknya sudah dua kali Kan orang dinyahok Ternyata pokoknya sudah dua kali Kau tanpa sekali lagi bayang Terima kasih.